Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat? Baik? Nah teman-teman disini Saya tidak sendiri ya Disini saya ditemani oleh narasumber kita Pada hari ini yaitu Teteh Iyim Bagaimana teteh kabarnya sehat? Alhamdulillah Nah ada beberapa hal ya teh Yang ingin saya tanyakan Saya sudah sempat melihat beberapa konten Teteh yang ada di channel Alasran, disitu banyak Membahas tentang Hubungan suami istri Nah mungkin Saya penasaran dan teman-teman Yang di rumah pun penasaran gitu Khususnya yang masih single ya, yang masih jomblo Setelah kita Melakukan malam pertama Apakah ada perubahan teh Yang muncul gitu Khususnya untuk Fisik kita sendiri gitu Perubahan ya Karena sudah melakukan Malam pertama Tentu saja ada ya Perubahan Karena itu kan merupakan Respon tubuh kita ya Dari hal yang baru saja Pertama kali loh ini kita lakukan Jadi ya tentu ada perubahan Pada tubuh kita Seperti itu Ternyata teman-teman Ada perubahannya Kalau untuk wanita sendiri itu teh Apa sih perubahannya? Kalau untuk wanita sendiri Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan juga ya Ya mungkin ya pasti itu Di pertama itu ya pasti di daerah Misvinya gitu ya Karena kan Yang namanya berhubungan intim Ya pasti kan menjoroknya kesanalah Istilahnya Jadi nanti Elastisitas Misfik kita itu Akan terasa Perasaan gitu Akan terasa Membengkak gitu Jadi maksudnya Membengkak disitu Karena ada penebalan lah Seperti itu Tapi nggak Nggak perlu khawatir juga gitu ya Akan penebalan ini Karena nanti juga akan Berangsur pulih Ko dengan sendirinya Kemudian juga mungkin Di klitorisnya Tahu nggak klitoris? Kurang tahu tuh Apa tuh klitoris? Klitoris Klitoris Tapi udah saya bahas nih Ini pembahasan saya sebelumnya ya Jadi Saya nggak pengen Narangin nih disini Ini yang belum menikah Ini belum tahu nih Klitoris Padahal dia udah Setiap hari ya Pasti memegang hal itu Jadi nanti Klitorisnya akan ada Perubahan Jadi klitorisnya juga sama Akan merasa Akan lebih Mendebal Dan jika kita sudah Melakukan hubungan intim pertama Nanti maka Posisi rahim kita itu Akan sedikit Agak naik gitu ke atas Agak sedikit naik gitu ke atas Nah bahkan Klitoris itu Itu adalah Tanda Kalau misalkan Nanti Teh wami nikah nih Gitu ya Pada malam pertama Misalkan Ketika melakukan Berhubungan lagi puncak-puncaknya Gitu ya Lagi puncak-puncaknya Maka Klitoris itu Akan mengembang Bisa sampai Tiga kali Dari bentuk awal Semulanya Itu adalah Tanda Kalau seorang perempuan Yang memang lagi Puncak-puncaknya Gitu Puncak-puncaknya Kenikmatan Dan maka Akan kembali lagi Seperti bentuk semula Ketika Sang perempuan tersebut Udah Klimaks Ataupun udah Orgasme Jadi ya tentu Perubahan pertama Itu adalah Dimisfi nya Dan kedua itu Dari apa ya Mungkin payudara Nah jadi Ketika setelah Kita melakukan Hubungan Dengan suami Maka Suplai darah Gitu ya Suplai darah Ke payudara itu Akan semakin meningkat Sehingga Akan mengakibatkan Payudara kita itu Akan terasa Lebih kencang Gitu Seperti itu ya Lebih kencang Dan juga mungkin Akan terasa Lebih besar Seperti itu Bahkan Kalau misalkan Lagi Ini lagi Berhubungan Dengan Sang suami Maka Maaf-maaf ya Puting Buah dada Kita itu Kalau misalkan Lagi Memuncak Maka Puting itu akan Lebih mengeras Dan juga menonjol Tetapi Itu akan kembali Seperti normal Kembali Kalau misalkan Seorang perempuan itu Nanti udah Beres klimaks Ataupun udah Beres orgasme Jadi itu mungkin Perubahan di Cuman di Wanita Yaitu aja Mungkin ya Yang dirasakan Itu dari Misfi Dan juga Payudara Selain itu juga Mungkin akan ada Perubahan mental Akan ada Perubahan mental Karena Di tubuh kita itu Kan ada Terdapat Hormon ya Yang dinamakan Dengan hormon Serotonin Jadi kalau Hormon serotonin itu Adalah Hormon Rasa bahagia kita Di tubuh kita Itu yang dikatakan Dengan hormon Serotonin Dan juga ada yang dinamakan Dengan hormon Oksitosin Kalau hormon Oksitosin itu Adalah hormon Cinta Gitu Jadi kalau Misalkan kita Sudah berhubungan Kan udah Senang loh Misalkan ya Istri dan Samenya udah Pada senang Bahkan otomatis Hormon tersebut Itu akan Keluar Sehingga Nanti Akan Apa ya Perubahan Yang terasa oleh Tubuh kita Tubuh kita Terasa lebih Rileks Gitu ya Aura Aura Kita tuh akan Keluar Misalkan Aura pancar gitu ya Aura bahagianya Gitu ya Aura Kecantikan Dari muka kita Karena kan yang namanya Bahagia itu Udah kebayang kan Jadi kan terpancar nih Keluar Itu karena dari Hormon itu tersebut Jadi Ya akan ada perubahan Baik dari segi fisik Ataupun segi mental Seperti itu sih Nah bagi teman-teman Yang ingin Muncul inner beauty Itu Maka cepat-cepatlah Menikah ya Oke Sebetulnya Yang berbicara juga Belum menikah Baik Kemudian Saya pernah dengar Gitu ya Apakah benar Kalau Wanita itu Pada saat malam pertama Ya Bisa dikatakan Terawan itu Kalau mengeluarkan darah Aku kira Yang di Apa ya Yang diobrolkan Orang-orang banyak Itu aku kira Waktu zaman saya dulu Itu dulu Memang dulu juga Saya tuh sering dengar Gitu Kalau misalkan Enggak berdarah itu Berarti bukan perawan Nah Sering dengar Nah ini harus diluruskan Ini benar-benar Harus diluruskan Karena itu adalah mitos Itu harus diluruskan Itu karena mitos Karena kalau misalkan Kebanyakan orang Berasumsi Kalau misalkan Enggak berdarah Maka itu bukan perawan Misalkan nanti Ada yang nikah Ketika Misalkan Melakukan yang pertama Enggak berdarah Sehingga Sang suaminya itu Berasumsi Aduh Ini saya ini sebetulnya Perawan atau tidak Tanda tanya besar ya Iya Itu kan bahaya sekali Ini perlu diketahui ya Bagi di luar sana Yang belum menikah Apalagi untuk Bagi para pemuda Jadi itu sebetulnya mitos Jadi kenapa Kok Saya pernah dengar Ada yang berdarah Nah kalau ada yang berdarah Justru Itu karena Laki-lakinya gak paham Oh iya Bagaimana cara berhubungan Yang baik dan juga benar Seperti itu Karena harusnya itu gak berdarah Terus kalau kita menemukan Kenapa ada yang berdarah Karena begini ya Di kita gitu ya Di perempuan itu Ada selaput darah Ada selaput darah yang tipis Yang tersimpan di depan Rongga vagina kita Sel darah yang tipis itu Yang mana sel darah yang tipis itu Bentuknya itu beda-beda gitu Ada yang berongga gitu ya Antara wanita itu berbeda Dan sebetulnya sih Ini tidak ada apa ya Tidak ada kemanfaatan sebetulnya ya Itu karena perubahan dari janin sih Sebenarnya Nah dan Tidak semua wanita juga loh Mempunyai Selaput darah tersebut Jadi tidak semua wanita itu Mempunyai selaput darah Bahkan selaput darah ini pun Bisa robek Bisa sobek Sebelum Melakukan aktivitas hubungan intim Misalkan Karena dulunya Misalkan pernah Terjatuh Sehingga selaput darahnya itu Robek Ataupun sobek gitu ya Ataupun misalkan Seorang perempuan yang apa ya Biasanya yang Atlet nih Karena kan sering latihan Beban yang berat gitu Sehingga itu bisa saja Menimbulkan selaput darahnya itu Robek Jadi kalau misalkan Ada yang Walang pertamanya Sampai berdarah Gitu ya Mungkin itu Kena ke selaput darahnya Seperti itu alasannya Nah justru Kalau misalkan berdarah Itu laki-lakinya Yang tidak piawai Karena belum paham Bagaimana cara berhubungan Yang baik dan benar Jadi seharusnya sih Tidak ada keluar darah Seperti itu Jadi itu mitos ya Bagi laki-laki Yang belum menikah ya Di luar sana Jangan nanti Kalau udah menikah gitu Jangan khawatir Kalau misalkan Misalkan si perempuannya itu Gak ngeluarin darah Nah bukan Bukan Artinya gak perawan Bukannya artinya gak perawan Tadi sudah Teteh jelaskan ya Katanya sakit ya Teteh Emang betul itu sakit Penasaran Iya penasaran Lupa lagi Lupa lagi Sakit gak ya Lupa lagi Udah belasan Tau Sakit gak ya dulu Harusnya sih gak sakit Kalau misalkan melakukannya Dengan benar Itu harusnya sih gak sakit Misalkan Kalau pernah dengar Kok Aku mah sakit nih Misalkan Itu Itu dikarenakan Memang ya maklum lah Namanya juga hubungan pertama kan Jadi laki-lakinya juga Kan belum paham Bagaimana melakukan hal itu Yang baik dan benar Seperti itu Karena gini ya Kalau Pasti ini Gak Bertanya juga gak paham nih Karena gak kebayang nih Jadi gini ya Di wanita itu kan Kalau misalkan Seorang wanita itu Udah mulai terangsang Ya Teteh pami Udah terangsang banget nih Udah terangsang banget Maka di Vegina sang istri itu Akan mengeluarkan lubrikasi Jadi lubrikasi itu Ada Apa ya Semacam lendir-lendir Yang keluar dari Vegina kita Kalau misalkan Kita nih Kalau misalkan Ngaji kan Kita pernah mendengar Akan istilah Air madi Nah paham ya Nah jadi lubrikasi itu Ataupun cairan yang keluar Dari vagina itu Itu yang dikatakan Dengan madi Jadi artinya madi itu adalah Ketika seorang wanita itu Ataupun seorang laki-laki Tarik-tariknya nih Lagi tinggi-tingginya Rasa syahwatnya tersebut Maka itu akan menjadikan Pelumas alami Gitu Sehingga ketika nanti Dimasuki Oleh burung suaminya Gitu ya Nanti gak akan terasa sakit Kenapa? Karena sudah banyak Mengeluarkan Air madi Ataupun Pelumas secara alami Tersebut Jadi kalau misalkan Gimana pengalaman Pertamanya Gak enak sakit Nah berarti itu Memang Laki-lakinya Belum faham Jadi langsung jos aja Gitu Tanpa Seorang perempuannya itu Mengeluarkan dulu Cairan-cairan Yang secara alami Tersebut Gitu Jadi harusnya nanti gak sakit Kalau misalkan Suami kita Nyefaham Oke Baik Ada gak sih Pengetahuan dasar Yang harus kita ketahui Sebelum kita melakukan Malam pertama tersebut Pengetahuan dasar Itu jelas ada ya Jadi kita itu Harus Mempunyai kesepakatan dulu nih Suami istri Harus secara tegas Maksud saya Harus secara lugas lah Maksud saya Harus secara lugas Jadi harus ada Connect gitu Antara suami dan juga istri Yang mungkin Kesepakatan itu Terjalinkan dengan Komunikasi yang baik ya Antara suami dan istri Karena kan ini kan Lagi Berbicara tentang Malam pertama itu kan Jadi Kita sebagai istri Gak perlu tabu juga Kita untuk Membicarakan hal itu Kepada suami kita Gitu Misalkan Contoh gini nih Kalau untuk malam Pertama apa ya Yang kira-kira kebayangnya Misalkan Nanti Tefami nih Sama suami Misalkan Suami itu bertanya Gitu Bagaimana nih Rasanya nih Misalkan Setelah kita Lewati malam ini Gitu Nah biasanya Yang Yang dirasakan oleh wanita Walaupun Suaminya bertanya Seperti itu Mungkin saja Nanti hati kita Pengennya itu Blok-blok-blok Gimana gitu ya Tapi kok bibirnya Serasa tertutup Kenapa serasa tertutup Kebanyakan wanita itu Malu Untuk membicarakan hal itu Gitu Apalagi kan Bagi pengatian pertama Karena Saya juga dulu Ngerasainnya seperti itu Gitu Di otak itu Serasa aneh Ngebicarain hal itu Karena sebelumnya Pernah membicarakan hal itu Gitu Apalagi ini yang ditanya Langsung oleh suami kita Gitu kan ya Sehingga memang Agak sulit juga sih Untuk komunikasi Pertama Tapi itu Bisa dikatakan Wajar lah Beda kan Kalau sama Sekarang saya Udah belasan tahun Rumah tangga Sehingga Udah belak-belakan aja Dengan suami Gitu Apa yang diinginkan Apa yang gak diinginkan Ya kita komunikasikan Udah gak ada Kecanggungan Tapi kalau untuk Yang pengantin baru Ya mungkin Gitu ya Tapi ini sebaiknya Sih ya Di luar sana Yang namanya Udah berumah tangga Gitu ya Apapun itu Ya harus dikomunikasikan Jadi kalau misalkan Nanti kita ditanya nih Sama suami Gimana Kalau Aku kira Misalkan Aku kira Gak begini Kok gini gak terlalu Nikmat Misalkan Ya kita Bicarakan aja Gitu Kalau gak terlalu nikmat Nanti Kan nanti Dikomunikasikan Dengan suami Oh gitu ya Kalau gitu Kenapa ya Gak terlalu nikmat Kalau gitu Gimana ya Agar bisa mencapai Kenikmatan itu Kan nanti Otomatis kan Dengan komunikasi itu Nanti akan lebih mudah Terjalin Sebenarnya Dan juga Apalagi ya Kalau menurut saya sih Sekarang itu penting Kita harus tahu dulu Kesehatan kita masing-masing Tapi gak tahu ya Bagi di luar sana Hal itu dipentingkan Atau tidak Karena memang Untuk zaman sekarang Tidak bisa disamankan Seperti zaman Nenek saya Waktu masih muda Ya Yang udah 60 tahun Zaman Belanda Gitu Karena saya melihatnya Sekarang gini loh Saya karena pernah Mendengar ada beberapa Kasus gitu ya Maaf-maaf ini sebelumnya ya Jadi kalau menurut saya Itu kesehatan penting itu Karena Takutnya Pasangan kita itu Punya penyakit menular Kalau misalkan Punya penyakit menular Nanti misalkan Menular ke kita Misalkan Contoh maaf sekali ya Yang di luar sana Misalkan Laki-lakinya itu Punya penyakit HIV ya Nahudu bila himinalik Atau punya penyakit AIDS Dan penyakit itu kan Bisa menularkan Nah Karena saya Bukan sekali dua kali Banyak sekali Saya kasus Mendengar Sang istrinya berobat Kata dokter Diagnosa Punya penyakit HIV Dan juga AIDS Dan Perempuan itu Kaget juga Sok Karena saya belum pernah Melakukan hal-hal Di luar sana Yang tidak diharamkan Kok saya punya penyakit Seperti ini Ternyata itu adalah Penyakit menular Dari suaminya Sehingga mengakibatkan Pada anaknya juga Menular Penyakit itu Jadi sih Kalau menurut saya Sebelum menikah Pentingnya Kita harus tahu dulu Apakah pasangan kita itu Punya penyakit Menular atau tidak Tapi saya Ini hanya pendapat saya Bagi di luar sana Apakah dipentingkan Atau tidak Itu kembali lagi Kepada Anda Dan apalagi ya Kalau Bagi yang sudah Pengantin lama Ini yang sering dilupakan Itu adalah penutupan Penutupan setelah Melakukan berhubungan intim Karena kalau Biasanya nih Kebanyakan Kalau sudah berhubungan intim Nah biar jelas nih Karena ini perawan ya Jadi belum Pasti belum kebayang nih Saya contohkan nih Kayak gini ya Tefami Misalkan gini nih Sebelum Berhubungan intim kan Suaminya tuh Ngerayu-rayu dulu Gitu kan Cumbu-cumbu dulu Memuji dulu Gitu Nah Sudah beres aja Lekas tuh Suaminya sama istrinya itu Ke kamar mandi Untuk Membersihkan Gitu ya Udah itu Suaminya tidur Ke arah kanan Istrinya tidur Ke arah kiri Padahal sebelumnya itu Udah Ya Udah rayu-rayu Cumbu-cumbu Gimana gitu Suaminya pada istrinya Dan begitu juga Sebaliknya istrinya Sobat suaminya Eh tapi kalau udah beres Kayak gak kenal Sama sekali Coba di luar sana Ada gak pengalaman Seperti ini biasanya sih Yang dialami oleh Yang udah rumah tangga Sudah belasan tahun Kalau yang baru nikah Si enggak deh Karena kan Kalau baru nikah itu Masih baru-baru gitu ya Jadi bisa saja Anggap tidur semalaman Gitu ya Gak akan seperti Ini biasanya yang dialami Oleh yang rumah tangganya Sudah belasan tahun Nah sebetulnya sih Ada tips gitu Dari saya Kalau udah melakukan Berhubungan itu Karena ada masih Ada rasa-rasa Sisa syahwat Sehingga Kalau beberapa menit lah Jadi jangan dulu Ke kamar mandi Misalkan disiapkan dulu Tisu gitu ya Ataupun lap kecil lah Dihususkan Untuk menahan Bekas kotoran Yang udah keluar Maka ada kesempatan nih Lagi Masih ada sisa-sisa Syahwatnya Misalkan Sang suaminya Menyium Apa ini Keningnya Kening istrinya Ataupun Sang istri Memeluk suaminya Sambil saling memuji Gitu ya Misalkan Saling memuji Apa yang sudah Dilakukan pada saat itu Gitu misalkan Gimana yang Gitu kan Karena istrinya Aduh nikmat banget nih Misalkan Nah obrolan-obrolan itu Dengan pelukan-pelukan itu Itu akan Semakin Mendekatkan Keharmonisan Antara suami dan juga istri Jadi itu jangan dianggap Hal yang sepele sih Sebenarnya Gitu Karena itu Menurut saya sih Kayaknya banyak Gitu Yang udah belasan tahun Kalau udah beres Ya udah Suaminya langsung tidur Ke arah kanan Istrinya misalkan Ke arah tidur Kiri gitu Kalau suaminya puas Langsung tidur Kalau istrinya belum puas Ya susah tidur Banyak dilupakan ya Teh ya Gitu Jadi itu sih Kalau ya darah serah Dari saya Seperti itu mungkin Mungkin kunci utamanya Itu komunikasi ya Teh ya Iya Komunikasi Mungkin pengalaman Teteh itu Apa ya yang Dipikirkan gitu Terutama Teteh ya Sama suami Apa yang dipikirkan Pada saat kita Melakukan Malam pertama Gitu Kalau infant Nanyanya pribadi nih Tanya nanyanya pribadi Aduh saya udah lupa Apa yang dipikirkan dulu Karena rumah tangganya Juga udah belasan tahun Karena rumahnya udah belasan tahun Saya gak mau jawab yang pribadi Jadi paling mungkin Kebanyakan ya Kebanyakan wanita Yang dialami Ini kebanyakan Tapi belum tentu pemikiran Semua wanita Laki-laki itu sama Saya menjawab Kebanyakan Mayoritasnya Kalau yang dipikirkan Laki-laki Dan perempuan Itu justru beda Kalau misalkan Laki-laki Kalau perempuan Itu kebanyakan Yang berpikir Itu Masalah di fisik Gitu Di masalah di fisik Penerimaan fisiknya Gitu Tapi kalau yang dipikirkan Laki-laki Enggak memikirkan Masalah fisiknya sama sekali Kalau laki-laki itu Justru Yang kebanyakan Yang dipikirkan Langsung cenderung Ke arah sana Langsung cenderung Ke Seksualitasnya Langsung Jadi kan gak nyambung Apa yang dipikirkan Perempuan Dan apa yang dipikirkan Laki-laki Jadi dari awal Pertama Malam Pertama pun Sudah gak nyambung Antara laki-laki Dan perempuan Oleh karena itu Kita membutuhkan Komunikasi yang baik Seperti itu Jadi tipsnya nih ya Di luar sana Bagi misalkan Para pemuda yang mau nikah Karena kebanyakan Cenderungnya wanita Penerimaan fisik Jadi jarang tuh Kalau wanita itu Langsung berpikir ke sana Langsung berpikir ke seksualitas Paling-paling jauh juga Berpikir Gimana ya Rasanya nanti Maaf-maaf ya Misalkan ciuman pertama Paling sebatas itu aja Tapi belum kebayang Sampai ke sana Jadi yang dipikirkan Wanita itu Nanti di depan suami saya Saya seksi gak ya Nah itu Jadi yang dipikirkan Kan kalau misalkan Malam pertama Gak mungkin juga kan Nanti TV Ami tuh Pake baju lengkap gini Mau tidur Gak mungkin juga Kalau pertama gitu Pasti kan akan nyuruh nih Nanti suaminya Yang misalkan ganti dong Pake Pakaian malam Gitu kan Nanti akan terlihat agak nerawang Nah tips dari saya Tuh bagi laki-laki Coba dibilang Ke istrinya Gitu Yang kamu tuh seksi banget Misalkan Gitu Kamu tuh seksi banget Pake-pakaian itu Nah itu adalah Merupakan Komunikasi awal yang baik Nanti Nilai plus ya Nanti istrinya itu kan seneng Karena itu yang disangkutkan Adalah fisiknya itu Penerimannya itu Jadi kalau misalkan Maaf-maaf Kalau misalkan Ada sedikit-sedikit luka Gitu ya Ada di badan istri Nah itu Udah dipikirin banget Aduh ya Maaf ya Aku malu Karena aku ada luka-luka gitu Misalkan Kalau misalkan Badannya agak gemuk Oh masa aku seksi Berlipat-lipat gini Iya aku tahu Aku lihat dari mata aku Kamu berlipat-lipat Misalkan Tapi tetap di mata aku Kamu tuh paling seksi Misalkan Nah itu adalah awal Mula komunikasi yang baik Seperti itu Menjerung deh kesana Kan rata-rata ya Perempuan itu Banyak insecure Kata gitu Nah iya Bahkan sampai ratus Kebayang gitu Nanti malam pertama Aduh pengennya diwangi-wangi dulu Misalkan vaginanya Karena ratusannya itu Jadi Jangan sampai Ada Berasumsi Kalau seorang laki-laki Biasanya berasumsi Pengennya tuh mengharap lebih Tetapi kalau asumsi Bagi seorang wanita itu Biasanya ada Sedikit rasa kecemasan Agak sedikit ketakutan Gitu ya Aduh dia menerima gak Akan fisik aku Nah itu salah satu contohnya sih Kebanyakan Tapi mungkin juga ada yang berbeda Nanti kan Contohnya kita nikah ya Sama Islam gitu Nah itu ada Adab-adaban sih gak Dalam Islam gitu Menjelang malam pertama itu Oh ada dong Ada adab-adabannya ya Ini kita bisa lihat Misalkan di kitab Kurotuluyun ya Ataupun di kitab-kitab yang lainnya Juga banyak ya Membahas tentang Adab-adaban nikah Jadi ada Hadis riwayat Yang disampaikan oleh Abu Dawud Jika Dalam hadisnya itu Mengatakan Jika ada seorang laki-laki Yang menikahi wanita Ataupun Yang membeli budak Tapi zaman sekarang Udah gak ada budak ya Maka Di dalam hadis itu Dikatakan Suaminya itu Tangannya itu Memegang ke Ini Apa itu Ubun-ubun ya Memegang ke Ubun-ubun Istrinya itu Karena udah jadi istrinya kan Malam pertama itu udah jadi sah Maka memegang Suaminya itu Ke ubun-ubun Istrinya Sambil mengucapkan doa Dihususkan untuk Istrinya tersebut Begitu Dan Kebetulan Doanya saya gak ketalar Karena kan yang Membaca doa Dulu kan suami gitu Jadi saya gak pernah Ngehafalin Gak pernah nalar Tapi kalau misalkan bagi Pemuda yang pengen tahu Doanya Ada ya disini ya Doanya Gitu Saya gak ketalar nih doanya Kemudian setelah itu Disunahkan Bagi suami dan juga istri Itu untuk melakukan Sholat sunnah Jadi sholat sunnahnya Perdua aja Gak perlu ngajak pertua Apalagi Gak perlu Jadi cukup berdua aja Dan dilakukannya pun Berjamaah Aduh romantis kan Romantis sekali Itu kan bagi yang mau Bagi yang mau Itu harus sholat sunnah dulu Dan suaminya Menjadikan imam Istrinya itu Jadi makmum Sholat sunnah dua rokaat Dan setelah itu Sang suaminya Berdoa Ada doanya khusus Untuk sesudah Melakukan sholat sunnah tersebut Dan doanya pun sama Saya gak juga Gak ketalar Ada ya disini ya Tulisannya Ini untuk doanya Setelah kita Melakukan sholat sunnah Kayak gitu Jadi gak langsung ya Teman-teman ya Iya Jadi ada Ada balaman dulu gitu Sebelum kita Melakukan hubungan tersebut Mungkin itu saja ya Teh Yang ingin saya tanyakan Bagi teman-teman Di luar sana Yang ingin belajar ngaji Dan ingin mempasyhatkan Bacaan ngajinya Mungkin teman-teman bisa Lihat di channel Ngaji Bersama Teteh ya Dan itu Teteh sendiri yang mengajarkannya Baik teman-teman Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!